Dimana jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melantik puluhan petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Selain dilantik, seluruh PPK juga mengikrarkan 12 fakta integritas untuk mensukseskan Pilkada Serentak. Sebanyak 90 petugas PPK yang berasal dari 18 kecamatan dilantik oleh Ketua KPU Rokan Hilir, Supriyanto. Pelantikan disaksikan pejabat pemerintah daerah, pimpinan partai politik, dan tokoh masyarakat. Selain diambil sumpah jabatan, seluruh PPK juga mengikrarkan 12 fakta integritas dalam melaksanakan serta mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020. Ketua KPU Rokan Hilir, Supriyanto menegaskan, seluruh PPK yang telah dilantik harus memegang teguh integritas yang telah diucapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. PPK juga diingatkan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak mempermainkan proses maupun hasil pemilu. Berharap kepada PPK untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jaga integritas. Nah, integritas ini tentunya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini adalah dimaknai sebagai integritas, menjaga integritas dalam proses pelaksanaannya. Dan menyampaikan tadi dalam arahan saya untuk senantiasa berkorenasi antara PPK dengan KPU. Bila mana ada hal-hal yang terjadi di lapangan. Apakah itu pendataan, apakah itu daerah perbatasan, dan lain sebagainya itu. Pas jadi lantik, PPK akan segera melakukan tahapan penyusunan data pemilih di tingkat desa dan kecamatan. Yadi, TVRI melaporkan.